Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel ini dan kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial cara bermain game PS2 di emulator PCSX2 menggunakan keyboard dan mouse. Nah, terkait dengan video gue yang kemarin yaitu yang tutorial install emulator PS2 PCSX2 di PC atau laptop. Beberapa dari kalian ada yang bertanya, Bang, bisa gak mainin gamenya pake keyboard? Nah, disini gue bakal menjelaskan gimana caranya nge-mainin game PS2 di emulator PCSX2 menggunakan keyboard dan cara nyeting di emulator PCSX2 tersebut. Oke, kita langsung aja buka PCSX2 kita. Lalu kita langsung klik di bagian config. Controller Pads. Lalu klik yang bagian plugin setting. Nah, disini akan muncul tampilan seperti ini, tempat dimana kita nyeting controller kita. Lalu jika kalian pengen menggunakan keyboard dan mouse, kalian klik di bagian sini keyboard api itu pastiin kalian sudah yang kecentang itu bagian yang Windows Messaging. Dan untuk bagian mouse apinya, pastiin kalian nyentang yang ini, direct input. Soalnya yang settingan defaultnya ini disable, masih belum bisa. Jadi kita klik yang direct input dan hilangin centang di bagian start without mouse focusing. Focus, sorry. Start without mouse focus. Nah, setelah kalian sudah memastikan yang keyboard api dan mouse api sudah benar, kita langsung ke bagian yang pen 1 untuk nyeting yang controller 1 atau bisa kita ngebutnya dengan stick 1-nya. Nah, disini bahkan akan keluar tampilan seperti ini, tempat dimana kita akan nyeting atau mengatur tombol-tombol mana aja yang akan kita gunain untuk memainkan game di PCC 2 tersebut. Di sini sudah ada kontrol bawaan, tapi ini hanya untuk kontrol menggunakan kontrol atau stick doang. Jadi untuk kontrol menggunakan mouse dan keyboard itu masih belum ada sama sekali di sini. Jadi caranya biar kita bisa ngemainkan game menggunakan mouse, shot, dan keyboardnya, kita tinggal mengatur manual di bagian yang ini. Nah, di bagian ini ada kontrol untuk yang di pad atau yang di bagian tombol atas bawah kanan kirinya. Face button yaitu segitiga kotak bulat dan X, yang ini bagian analog kanan, eh sorry analog kiri, yang di bagian ini analog kanannya. L1, L2, R1 ya biasalah kayak kontrol yang ada di PCC 2. Jadi caranya biar kita ngatur itu, yaitu tinggal kita klik aja tombol mana yang mau kita pilih. Contoh, gue disini bakal nyeting dulu yang bagian analog kiri kita atau biasa kita pakai buat ngegerakin karakter kita. Oke, contoh yang analog atas atau up. Tinggal di klik dan tinggal kita pencet di keyboard tombol mana yang mau kita pakai buat ngegerakin ke atasnya. Ya, mungkin gue bakalan pakai yang W. Nah, disini bakalan muncul settingan mana yang gue pakai buat ngegerakin karakter gue atau analog atas yang di mana. Tapi tenang aja buat kalian yang tiba-tiba ngerasa bosan, ngemainin pakai keyboard, kalian masih bisa ngemainin game kalian pakai kontrol. Soalnya, ini bukannya ngeganti kontrol yang ada, tapi justru nambahin kontrol menggunakan keyboard. Jadi, kalau kalian bosen menggunakan keyboard, bisa tinggal langsung colokin aja kontrol kalian bisa langsung memakainya. Jadi, gue bakalan lanjutin lagi settingannya. Untuk down. Eh, masih belum. Oke, dan untuk analog yang disini, gue akan menggunakan mouse gue di bagian analog kanannya. Ya, mungkin untuk di game-game fps kayak game black. Itu kan kita bakalan lebih gampang untuk pakai mouse untuk di game sejenis-jenis fps itu. Caranya cukup simple kok untuk menggunakan settingan mouse-nya. Jadi, untuk bagian atasnya, kita klik dulu, baru kita geser mouse kita ke arah depan. Nah, kalau muncul seperti ini. Yang down kita geser ke bawah, left, kiri, dan right ke kanan. Nah, di bagian ini akan muncul settingan kita kayak right, stick, right. Nah, ini kan yang di bagian stick kanannya, maksudnya yang geser ke kanan itu mouse kita yang disettingannya nih. Jadi, kayak settingan kamera, settingan kamera. Ya, tapi sebenarnya di game fps2 itu lumayan jarang kita pakai settingan kamera. Karena, tapi untuk sejenis game-game fps bisa kita mainin di bagian ini kok. Jadi, kemungkinan gara-gara gue ngetesnya gamenya pakai game Mortal Kombat. Jadi, bakalan jarang banget pakai yang mouse. Eh, ya mah. Maksudnya untuk menggunakan analog kanan. Jadi, kayaknya gue bakalan pakai dulu. Dan buat kalian yang semua masalah ngatur atau gimana, kita bisa delete aja. Tinggal klik kanan. Delete Selection. Oke, tinggal gue setting aja sisa-sisanya nih. Kayak segitiga gue setting dulu bentar. Oke, disini gue udah selesai setting untuk tombol-tombol mana aja yang gue pakai di sini, temen-temen. Dan kalau kalian semua pengen mainnya berdua sama temen kalian atau sama adik kalian, Itu kalian juga bisa ngetingnya di bagian pad kedua ini untuk kontrol kedua atau stick kedua-nya. Itu juga caranya sama juga kok. Tinggal kalian klik tombol mana aja yang kalian mau pakai. Dan kalau pun kalian sudah selesai untuk settingan ngeting di sini, kalian tinggal langsung klik Apply. Dan OK. Nah, setelah selesai kalian ngeting untuk kontrol tadi, kalian bisa langsung ngejalanin game-nya. Biasa kita pilih dulu game yang mana yang mau kita jalanin. Klik di bagian CDVD yang ISO Selector. Dan kita pilih game mana yang mau kita main. Tapi sumpah-sumpah kalau kalian pengen main game yang lain, tinggal klik aja Browse. Dan pilih game. Sumpah-sumpah cari dulu di mana karya naruh ISO file untuk game PS2-nya. Tinggal double-klik game tersebut. Oke, lalu kita klik System dan Boot ISO Full. Sumpah-sumpah cari dulu. Oke, teman-teman. Di sini sudah terbuka gamenya. Gue langsung tinggal aja mainin game ini langsung pakai dari keyboard gue langsung ya. Oke, langsung kita mainin aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. A battle raged at the end of the first tournament. The forces of Earthrealm were facing the greatest challenge. Nah, biasanya dibagian sini lumayan lama nih. Soalnya gak bisa di-skip biasanya. You won your first Mortal Kombat tournament. Earth has been spared, but Shang Tsung is a poor loser. Oke, kita tunggu aja dulu untuk bagian yang udah mulai gameplaynya. Jadi kalau kalian seumpamanya nge-mainin game FPS-nya itu tinggal diatur lagi untuk analog bagian kanan kalian. Oke nih, dan di sini kita udah bisa ngejalani karakter kita teman-teman. Dan di sini gue ngejalanin karakter gue si Liu Kang menggunakan WASD gue. Dan untuk tombol kontrol-kontrol yang lainnya kayak pukul. Di sini gue menggunakan keyboard gue langsung. Nah, jadi caranya untuk bermain game di PC ASIC 2 ini menggunakan keyboard sangat simpel. Kalian tinggal mengatur di bagian yang tadi gue bilang di settingannya. Dan kalian tinggal pilih aja settingan tombol-tombol mana aja yang kalian mau gunain di game ini. Oke, teman-teman. Jadi makanya segini aja dulu untuk video tutorial gue kali ini. Jadi kalau semua kalian pengen ada tutorial-tutorial lain yang pengen ada di channel ini. Kalian tinggal langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jadi makasih banget buat kalian yang udah nontonin video gue sampai sini. Dan like kalau kalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di pojok bawah. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Biar kalian selalu dapat notifikasi pas gue lagi upload video terbaru. Dan pas gue lagi ngelakuin live streaming. Sampai ketemu di next video ataupun next live stream. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax